Saya mau lihat ini memang enggak berat, kita diperanakan dengan omnibus law, yang dikerjakan saat ini, kesehatan, perpajakan, ada skala prioritasnya di mana gitu loh. Jadi, dan saya prediksi ini akan berlarut-larut, berkepanjangan, bahkan tertutup dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu loh, seperti kata Soekarno. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu perlu seperti tadi juga, ada antar komisi, ada bagaimana membuat fokus, komitmen, strong, punya kekuatan, jangan kita melangkahi atau melanggar teori yang terkenal itu ya, ekonomi, itu SWOT. Ya kan, strengthens, weakness, opportunity, and treatment, ada ancaman gitu loh. Nah, kesempatan ini, kesempatan kita perlu dioptimalkan. Seperti dikatakan tadi, memang bahasa ini mungkin ke depan lagi itu, ketika ada sesuatu itu, kan ada dua kepemimpinan, maskulin sama feminim. Nah, kalau feminim itu perempuan-perempuan kan paling rentan gitu loh, kalau sesuatu nggak bisa, waduh langsung ngomong gitu loh. Nggak bisa dengar sesuatu karena mereka pakai feeling gitu, feeling so strong, kekuatannya diperasaan. Kadang-kadang perempuan itu kan sering mereka terbawa dengan emosional gitu, emosi. Kan seperti penyanyi yang terkenal gitu kan, melankolik, ada banyak penyanyi main getaria sonata dan sebagainya, atau lagu-lagu melankolis. Nah, untuk kepemimpinan maskulin, mereka lebih strong, lebih laki-lakihan gitu. Kalau nggak bisa, no way, kalau bisa. Kaitannya sama ini gimana? Jadi dalam artian untuk kepemimpinan begini gitu loh, sebagai seorang pemimpin juga kita perlu, kan tadi baper dan nggak baper. Saya coba tarik ya, sesuatu itu nggak perlu kita harus nyampaikan ke publik gitu loh. Ada yang barangkali jumasnya, jubirnya, atau siapanya. Kan nggak perlu semua pemimpin, contohnya saya, apa ya, pemimpin PAMA atau Kang Herman. Nggak semua kan harus ada kan, karena di sana ada jubir, ada apa. Mereka yang menyampaikan pesan dan kesan itu, apa namanya, agar itu bisa masuk kepada yang mendengarkan ini. Oke, tapi kan itu persoalan bahwa terusik mau caranya baca-baca itu kan bisa diketahui, terserah. Mungkin Pak SB punya cara yang seperti itu. Tapi begini, ketika kita sudah masuk pada ranah, lebih baik hak angket, pansus hak angket, atau kan cukup diterjakan di panjang. Nah, kemarin itu kan, saat ini kan kemudian Bang Herman mengatakan, yang dimaksud Pak SB dalam tulisannya itu adalah, lebih tepat kalau hak angket, karena akan menilisik secara tutas dan terintegrasi gitu ya, tidak terpecah dalam panjang-panjang masing-masing komisi. Tetapi mengingatkan, dalam pansus itu belajar loh dari yang dulu Bang Senduri, karena menjadi tidak, menjadi bias, tidak kesepustansi permasalahannya gitu. Menjadi target-targetan orang per orang gitu maksudnya. Itu memang bagus, karena ini kan untuk melihat, bahkan itu ya, sampai akan mengetahui ya, apa dan bagaimana. Tapi dalam hal ini kan akan ada banyak reaksi-reaksi ya kan, nada-nada sumbang, nada miring, wah pansus. Karena berkaca dari kemarin kan gak selama-lama banget gitu. Jadi sekarang itu antara pansus dan panja. Bagi saya itu pansus dan panja itu bukan terlalu ini, persoalan terbesarnya ini mampu gak menyelesaikan masalah ini tuntas, itu saja gitu. Karena... Sudah pasti begitu. Nah, baru kedua, di parlemen itu berapa yang mendukung dan berapa yang tidak? Kan dari 575 anggota ya Bang ya? Dari 560 di anggota, di anggota dinaik. Kalau di Amerika kan punya 538, di Jerman 590 sekian. Nah, ini bagaimana kesepakatan ini bersama di parlemen, partai-partai ini, ada gak koalisi-koalisi itu untuk ada yang menentang, ada yang enggak? Kadang-kadang kan, oke, Demokrat itu begitu getol. Contohnya PKS begitu getol gitu, untuk maju. Tetapi gak dilukung oleh partai-partai yang lain. Kan agak berat juga. Kalau contohnya 300 berbanding sekian berapa itu.